belum dari semua jenis trauma hijau. Mekanisme trauma hijau juga penting untuk diketahui, seperti kecepatan, deselerasi, dan ketinggiannya. Yang dapat terang-terang untuk mengetahui seksoritas dari trauma tersebut. Trauma manipulasi hijau paling sering disebabkan oleh buka tembak, buka khusus, dan trauma manipulasi akibat kebebinaran diri bergantai. Trauma pandemiah silaris anterior memiliki risiko perusahaan yang lebih tinggi, melikuti hidung dan vegetal analis, dibandingkan trauma pada linia silaris posterior, yang mungkin dulu akan mengenai barang timal. Jika ada trauma organ-ablu, yang seperti mikor, intestinal, osplit, dan kapur posta, akan dikira-kira risiko terdainya trauma muda. Tanda adanya trauma pandemiah silaris pulinarius adalah adanya bros, ataupun ikonum matulia, yang bisa dilihat dari urinalisis yang berlebih dari rumah dan bergantai, berlebih baik atau positif dikitas. Namun, bergantai timat kuria tidak selalu berbanding lurus dengan bergantai atau matunga. jadi jadi pada grade 1 itu adanya kontusium kontusium itu adanya temuan mikroskopik ataupun berasimaturit tanpa kelainan pada struktur tinggal kemudian grade 1 yang hematom temukan adanya struktur atau pemungkakan pada struktur tinggal grade 2 itu di tepi jadi 2 ada yang pertama hematom yang terbatas pada perirenal dan diperlacerasi yaitu lacerasi tinggal kurang dari 100 cm pada parain ini grade 3 itu adanya lacerasi lebih dari 1 cm pada parain kemudian grade 4 yang pertama tipe lacerasi yaitu adanya kerusakan parain kini meriputi dari kortex, medula, hingga koreksi sistem hal ini bisa mencapai serang pasas kemudian grade 4 yang tipe lacerasi licovaskular itu adanya lacerasi pada vesicle vaskular sama hidupnya apuri dan trauma inder terima dnc lacerasi yaitu adanya struktur tingling jadi inder kemudian dan nicovaskular yaitu adanya apuri pada arteri atau rinalis nah ini adanya indikasi renal matching pada kasus trauma bunda yaitu yang pertama semua pasien trauma meditasi dengan resiko tinggi trauma bunda yaitu adanya lujus jas ruka atau keperibahan pada organ abdomen clank kemudian ada traktur postampada interakral dan nantinya entymosis pederiks clank dengan biologodami stabil yang kedua yang kedua semua pasien trauma tubul dengan mekanisme generasi dan diselerasi yang ketiga semua pasien trauma tubul dengan plus hematuria dan yang keempat semua pasien trauma tubul dengan hyperhematuria disertai depotensi dan yang kelima semua pasien mediatrik dengan hematuria mikroskopik maupun negroskopik jadi jika ditemukan pasien trauma tubul mikrohematuria saja asal dan potensi atau komunikanisme generasi dan disperlasi yang kita tahu ini benar-benar dilakukan adrenal imaging jadi kita cukup melakukan clinical observation namun jika ada sama perkembangan clinical observation ini mengalami perburukan mengikuti hipotensi ataupun persimakuri baru bisa dilakukan analimaging jadi berusaha untuk penasaran diagnosis trauma tinggal 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 mengikuti MSG yang terbaik dengan IV kontras nah ini salah satu tanda gambar trauma tinggal pada potongan aksial rampak ekstrapasasi kontras pada tinggal tanah yang ditunjukkan dengan tanda panah hal hal ini menunjukkan adanya trauma tinggal tersebut diperlacerasi karena adanya kerusakan pada parenting konteks tinggal politis yang mengatakan di serang panah tinggal dan pada gambar visi kanan tampak kontangan aksial dengan pinjal kanan tidak mengalami enhancement yang menunjukkan bahwa adanya trauma pada maskular sehingga kontras tidak mengisi pada parenting pinjal kanan hal ini bisa diberingkan dengan parenting pinjal kiri yang lebih enhancement hal ini menunjukkan ketirikan kita adanya trauma maskular pada pinjal kemudian kita bisa menekatkan diagnosis seperti pasti dengan menggunakan arteriografi pada arteriografi tampak adanya tumbus pada arteri lengatif dan hal ini menunjukkan sesuai dengan gambaran CT scan pada pinjal kanan yang tidak terlalu merekortan pas fokus assessment beragian trauma dapat digunakan untuk mengetahui kebadan pinjal dan cairan retroperitonial namun pas itu memiliki tetap batasan baik memiliki kesehatan kesehatan rendah kemudian adanya udara sepertanian dan piwre operasi sebelumnya pas juga diterima memiliki cairan retroperitonial apakah itu gematum atau ekstramastasi urin nah kalau pada CT scan kita bisa memiliki cairan retroperitonial atau gematum adanya terima kasih udih yaitu dengan melihat kata hoskrik tunisnya tiga babu kurang dari 20 bisa menerima dan kumpulis karena bidire 20 itu bisa mengarah keberikan dasar gematum adanya ibadu diterima operasi ditemukan gematum retroperitonial di sekitar ginjal dimana selanjutnya belum akan dilakukan emasih jauh dengan kertas karena aroma dengan dinamit stabil dan tajuan dilakukan wajib diterima untuk mengetahui fungsi ginjal contralatral sehingga perlu adanya pertindahan yang lebih saat akan dilakukan karena skeptomi pada ginjal yang mengalami ciptal. Sekarang itu, wajah IPP juga bisa mengalami lag, jika ginjal yang mengalami ciptal, itu ada painan extra-fasasi unik atau tidak. Jika hasil dari wajah IPP berubah, karena eksplorasi bisa dihindari. Baiklah, berikutnya jenis trauma pada ginjal. Sebagai pilih dua, yang pertama trauma total, jika pilih dua, yaitu yang pertama, plus COVID tanpa adanya dana shock. Itu, dati mali matching, apakah ada imitasi tentang adanya setiap kita, kemudian dilakukan clinical follow-up. Clinical follow-up bisa dilakukan 3-4 hari post-trauma. Kemudian, dimatuhi dengan plus atau plus COVID dengan penurunan blood pressure atau depotensi. Pertanyaan yang di luar, ada yang unstable dan stable. Jika unstable, dapat abdominal exploration. Saat abdominal exploration, kita nilai adanya hematom retroperikonial, kita tidak. Jika terdapat hematom, kita nilai lagi adanya pulsatil atau speedy hematom. Jika terdapat, tersebut, kita lakukan minimal exploration. Karena pulsatil atau speedy hematom, itu merupakan salah satu di atas trauma maskulat pada dunia. Kemudian, trauma penetrasi. Ini tanpa melihat adanya dana shock. Jadi, dengan microscopis saja, kita selalu-selalu mendifisikan mandatom baki jadi dua, jadi stable dan unstable. Jika trauma penetrasi, dengan stable geomodinam, kita lakukan evaluasi akusional CV dengan CV image. Jika hasil sisi scan-nya itu menunjukkan V3-5, kita melakukan selektif grafisporation atau amusat indisasi. Semua pasen AST ke-1-4A dengan hematom baki stabil, dilakukan dengan hematom baki. Namun, banyak para ahli yang berbeda, bahwa pasen AST ke-4-5 yang paling sering membutuhkan tindakan kemerdekatan. Luka lembab, luka tusuk, atau luka jenis luka penetrasi, itu yang terbatas pada pinjau, dengan hematom baki stabil, dapat dilakukan manajemen pasang kapit. Namun, jika sampai ke-3, 4, atau 5, diberuntukkan tindakan kemerdekatan, karena dapat meningkatkan resiko, gilip-living, dan adanya pengutinan trauma, dan lain. Kata-kata manajemen pasang kapit, dapat dipenuhi oleh sekuritas atau rating pada AST tadi, kemudian ketelibatan organal kainal, dan jenis luka penetrasi. Dan pasien dengan hematom baki stabil, dan kegagalan resosifikasi, membutuhkan minda kemungkinan sejepatnya atau penerhana yang berhasil. Manajemen pasang kapit, pada kasus ekstraplasan simpuling, dapat resolusi keportaan hingga 90 persen. Sekecuali adanya aklusi halbis penalis atau kureter proksimal. Nah, adanya ekstraplasan simpulas pada bagian media indah, dengan ekstraplasan simpulas pada bagian kureter pistol, itu bisa menunjukkan kejadian jika adanya aklusi UPC. Dan jika ada jenis luka, atau rinomak ada biologi, dapat dilakukan pemasangan kureter standing atau berpemasangan simpulasi untuk dry gas. Nah, ini indikasi operasi berikutnya di dua, yaitu ada absolut dan relatif. Nah, indikasi absolut hingga penoplasi, yang pertama, adanya jalur dinamik dengan terkebelah respon resosifikasi. Yang kedua, adanya eksiksa impulsat berregelan hematom untuk memperolehkan standar dari masalah simpulasi makbuli renalis. Yang ketiga, adanya aklusi digital paskular renalis, dan yang keempat, adanya aklusi atau UPC. Indikasi relatif pada paskular renalis, yang pertama, adanya ekstraktasasi kulit dengan pipas kuralisasi parintium renalis. Yang kedua, adanya ekstraktasasi kulit dengan parintium adibus. Dan yang ketiga, adanya trauma finger disertai trauma palas atau pankeas atau protoksional inkasumen lainnya. Dan yang keempat, adanya arterial globosis. Ini untuk perintah konstruksi renalis. Prinsipnya yang pertama, adanya kompet dengan kursor, kemudian paskular kontrol seperti menambah kursus, dimostasis, water teclosor dan 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 seringan impulsat agama masyarakat. Ini contoh dari kursa renalis. Yang pertama, yang gambar aja menunjukkan kita harus meng-exposure untuk semua bagian dari pinja kemudian akhirnya dan kemudian kita memotong bagian jaringan yang sudah terlalu dikebel setelah di kota kita kontrol dan kita tutup jaringan kolektif sistem kemudian disambung dengan momentum kita belajar dengan momentum. Ini contoh trauma penetrasi dengan denorapi yang gambarnya menunjukkan jenis awal trauma kemudian itu kita melakukan bibit kemudian kontrol lastral dan listasis dan menurut sebagai tracking sistem. Kemudian bagian C kita menemukan batas dari paringin yang akan kita cahit. Kemudian gambar itu menunjukkan kors cahitan. Ini tampak tampakan hingga dengan trauma maskular kemudian gambar yang kita klaim dulu kemudian bisa dapat rumah kemudian kita perbaiki maskular sehingga pendaraan bisa berganti. Komplikasi yang bisa ditimbulkan orang-orang medina yang pertama bisa pendaraan buat infeksi yang ketiga berlinik absas. Berlinik absas biasanya disebabkan karena adanya persis dan dan dapat mengakibatkan polimoma kemudian berlinik infeksian dan arena loss. Berlinik terakhir absas dan ataupun persis dan dapat kita lakukan kemasangan kuretral standing untuk kuretral urin dengan atau tanpa protokol infrostromi. Dan jika adanya absas kita bisa melakukan kuretral proses. Untuk dipervensi ini bisa disebabkan karena yang pertama adanya rinom maskular injury yang kedua adanya kompresi pada parin tinginjal dan yang ketiga adanya hibet pada arteri aeronis yang mengenai susah-susah gelap-gulap kali ini akan menstimulasi rengin anjur dan aksis yang menyebabkan dipertengsi. Terima kasih. Sekian persentase dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.